Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Doa Bangsa TV Channelnya edukasi Bersama saya Jetli Rapis Refleksi Haji Uhud Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan Bagaimana solusi Agar mani tidak encer Ini yang sering menjadi kendala bagi kaum pria Ala refleksi Haji Uhud Untuk lebih jelasnya mari kita lihat titik-titik syarab yang akan saya perlihatkan Baiklah di video kali ini Refleksi terapi Haji Uhud ini Pada prinsipnya perbaikan sistem kerja tubuh melalui stimulasi peredaran darah Jadi seluruh jaringan yang ada di tubuh kita ini Tapi pada kali ini saya akan memberikan tip titik-titik refleksi yang khusus mengatasi gangguan mani encer Nah titik-titik refleksi mengatasi mani encer ini Ini tentunya berkaitan rat dengan kerja prostat Nah nanti titik syarabnya ini ada yang di tangan kemudian di punggung Termasuk nanti di kaki Nah maka pada kali ini kita coba yang wilayah tangan Nah pada titik refleksi yang inti di tangan Ini adalah pada titik syarab ini Sama dengan seperti video sebelumnya ini ditekan ya Hitungan 7 detik Kemudian dilepas lagi Ditekan Dan ini sangat mudah ya Untuk dilakukan siapapun bisa Nah ini Setelah 7 kali disini Penekanan ini Terus sampai disini juga Ini merejanya Kemudian wilayah bawahnya Juga sama Ditekan Iya Nah dengan penekanan terus-terusan begini Ini merangsang Supaya peredaran darah ini nanti Yang ke wilayah prostat menjadi lancar Maka lambat laun Prostat ini akan kembali sehat Maka dengan sehatnya Prostat otomatis kerja Prostatnya menjadi sempurna Ini titik syarab di wilayah tangan Kemudian nanti kita lihat Titik syarab di wilayah Bumbung belakang Pada daerah belakang Ini semuanya Ada 33 titik syarab ya Sampai ke sini Cuma nanti yang khusus di wilayah Prostat Ada posisinya di Pinggang sini Nah dengan cara Tekan Ini pinggang ini Di sela-sela ini ya Ini tulang Di sampingnya Tekan lagi Lepas lagi Ini ada 3 titik disini Tekan Tokok ditekan Ke bawah aja Tekannya Bukan ke atas ya Kali ini Nah ini Nah ini terasa Terasa ke depan Langsung ini Terasa ke Titik syarab ke penis Ini juga Prostat Sini Nah Ini sebelah kanan Seperti itu Nanti begitu pun Sebelah kiri Ini sama Titik syarabnya Nah ini Posisinya Di Sela-sela Tulang ini Pinggul Tekan aja Ini diulang-ulang Terus Nah ini 3 titik Terus Diulang-ulang Gak usah Terburu-buru ya Nah Tekan 1 2 3 4 5 6 7 Lepasin lagi Ini langsung Ke titik Pusat syarabnya Kedepat Karena Prostat ini Dia yang Memproduksi Sperma Dan dia yang Mengatur Kerja eraksi Ketegangan itu Prostat yang Ininya Kalau permasalahan Peredaran darahnya Tidak lancar Otomatis Akan terganggu Fungsi Daripada Kerja prostat itu sendiri Oke itu di titik syarab inti di wilayah belakang Selanjutnya di wilayah kaki Ini pada prinsipnya pemijatannya secara menyeluruh ya Dibagi dari 3 meridian Sini Nah ini yang khusus ke wilayah prostat ini meridiannya ini Yang sini juga Untuk kaki Sampai ke pinggang sini Nah yang kita akan fokuskan ini pada Meridian prostat Nah dia berada di bawah Ini Tengah-tengah Ini kita mulai tekan aja Seperti ini Iya Sangat mudah Tidak ada yang susah Siapapun bisa untuk melakukannya Tekan begini terus Nah Samping Kemudian sama di sebelah sini pun Ini Titik syarabnya ini Tekan Iya bisa begini Tekanannya sedang ya Tidak terlalu kencang Tidak terlalu pelan Sedang aja Yang sekitar setengah kilo lah Tekanannya Nah ini Setelah satu Nah dari sini Masuk ke sini Ini titik syarabnya Ini titiknya Di sela-sela Di bawah tulang Ini tiga titik Masuk ke sini Tekannya ke atas ya Nah ini Ini tiga senti dari Penis Di sini titiknya Yang inti Nah Dan ini terus diulang-ulang Sebanyak Tujuh kali Dan otomatis Ini akan memaksa Peredaran darah Menjadi Lancar Di sekitaran Di prostat sini Kemudian yang paling pokok Juga Di Kelapak Paling belakang Ya Ini nih Ini paling inti nih Ini wilayahnya Nah ini Nah tekan gitu Ini juga Kurang ini Kurang tahan lama juga ini Nah ini Nah Tekan Ini agak kencang ya Kalau disini Karena ini titiknya Di dalam Sehingga tekanannya Paling sekitar 2 kilo ini Nah Tekan Terus Disini Sampai Kelihatan disini Merah nanti Tandanya Peredaran darah Sudah mulai Mengalir Tekan lagi Begini Terus Ya Seperti ini Oke Tujuh kali Yang disebelah Kanan Begitupun Di kaki Sebelah kiri Juga sama ya Titik meridiannya Disini sama Iya Sakit pak Rasanya Nah ini Tekan Terus Tujuh kali ya Diulang-ulang Seperti itu Kemudian titik yang kedua Disini Tengah Sama Tapi Tidak terlalu Kencang Tekan Begini Bisa menggunakan Ini Bisa ini Juga sama Bisa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lepas Seperti itu Tujuh kali Yang sebelah sini Tadi sama Sudah kayak yang di kanan Titiknya sama Disini Tekan Tujuh kali Ya Oke Dari sini Masuk disini Disini ada Tiga titik Yang inti Sarap untuk Prostat Supaya Maninya Tidak encer Tekan Dorong ke atas Terus Ini juga Tiga titik Ini diulang-ulang Tujuh kali Saja Diulang Cukup Nah ini Titik-titik Sarap Yang inti Untuk Mengatasi Mani encer Kemudian Juga Saya akan Memberikan Sedikit Pengetahuan Ramuan Yang supaya Mempercepat Proses Penyembuhannya Ada Tiga macam Yang pertama Ini Siapkan Telur ayam kampung Pak Nanti Ayam kampung Dua Dua butir Tapi nanti Yang diambil Kuning telurnya Masukkan ke gelas Setelah itu Siapkan juga Jahe merah Sebanyak Dua sampai Tiga ruas jari Diparut Diambil Airnya Kurang lebih Satu sendok Nanti Diperas tuh Satu sendok Masukkan ke Telur tadi pak Nah Setelah itu Dikasih Lada hitam Sebanyak Tiga puluh Tiga butir Nah nanti Digerus Sampai halus Setelah halus Disatukan Tiga bahan Tadi Dikocok Terus Nah lalu Dikonsumsi Diminum Diminumnya Pagi hari Demikianlah Solusi Agar Money Tidak encer Ala refleksi Haji Uhud Mudah-mudahan Ini bermanfaat Khususnya Bagi kaum pria Dan Lakukan Terus menerus Selama Satu minggu Insya Allah Hasiatnya Luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambia Dikon Sambia Ayuh Duas приход ya Nami Nambah Isnk Havin Jajah Yemen Ben Sambia snack Mah Glah Lock cl Jaz Air bled